guys welcome back to my channel oke teman-teman kita bakal nge-reaction video yang lagi viral banget yaitu salah satu motocross otomotif ya guys karena gue sendiri aja otomotif ke bengkel terus jangankan rantai rantai aja gue tolong ke bengkel sama tutorial youtube oke jadi disini ada salah satu yang kita bahas disini ada salah satu motor gp yang direview tanpa seizin dari punya perusahaan ini menurut gue sih cukup sakit hati ketika lo punya barang paket lo dateng ibaratkan paket nih sebuah paket itu dateng yang nerima tetangga lo eh tapi sama tetangga lo direview dibuka dulu lumayan sakit hati nah itulah nah disini kejadiannya sampai dipecat ya guys ya ya salah sendiri udah tau itu bukan barang dia dan dia belum disuruh buka itu buka nah itu ibaratnya kalau kerja sama orang seperti itu kita tuh harus mematuhi tata tertib yang ada disana gitu selagi bos itu belum nyuruh buka jangan gitu malah sama dia sampai di foto di review oh my god itu kan udah seharusnya mau launchingnya kapan bakal ditunjukin ini udah ditunjukin duluan ah ibaratnya lo hp gitu kan yang tadi pengen di launching eh malah anggota lo yang launching duluan tanpa seizin lo kan bangkit tuh jadinya nah ini dia video yang udah gue kumpulin dari sumber tiktok ya seperti biasa partner gue itu tiktok gitu ya gitu lah guys ya oke 1 2 3 oke temen temen jadi disini ada video ya dari bintang post id yang ngepost salah satu videonya nah ini dia videonya udah ditonton 1 juta ya bukan hampir lagi nah disini Ducati ngamuk logistik motor pembalap di unboxing staff panitia WSBK mandalica oke jadi ini motor Ducati gitu malah di review gitu di unboxing gitu kenapa lo kagak buat channel youtube udah itu langsung subscriber lo langsung banyak kan motor yang belum launching dia di review duluan gitu oke ini dia motornya ya wajar sih ngamuk oke oke ini entah dia gak tau apa kayak gimana dia disini ekspresinya polos banget sih guys saat dia ngebuka tuh kayak gak ada yang rasa dasa gitu sih tapi ada salah satu staff tadi yang berbaju hijau ngeliat kayak gitu juga gak dilarang sampai sini paham kenapa pekerjaan eh sampai sini paham kenapa pekerjanya masih pakai orang asing daripada orang Indonesia salah satu Ducati dong coba kalau dibungkus pakai kardus terus digembok besi pasti aman terbukti di pemilu aman lo mau daftar kertas pemilu apa motor sih anjir ini aja udah sebenarnya ini udah aman banget sih menurut gue ini udah pakai kotak kayak gini mungkin udah dikunci ya mungkin ini udah dibuka lah sampai sini ya ini udah aman banget sih menurut gue kalau buat motor ya terus ada lagi video oke ini logistik dari beberapa tim WSBK sudah tidak dan diperiksa oleh Bia Cukai sudah tiba dan diperiksa oleh Bia Cukai oke sama aja oke bajunya kawasaki Brown DM repos dari Gbron DM kalau dari pengalaman saya waktu lihat motor-motor AARC di sekrut santu boleh dibuka oleh tim Bia Cukai untuk periksa manifest oke kalau melihat ini bisa jadi petugas sekrut membuka disaksikan oleh tim Bia Cukai oke izin tanya om apakah seperti ini diperbolehkan atau saya selain kru tim resmi tidak diperbolehkan oh jadi ini dia ngejawab oke emang beritanya pun sudah sampai ke jurnalis jurnalis luar negeri katanya katanya ada pihak yang sudah unboxing motor dan bukan pihak Bia Cukai ataupun tim atau kru yang belum tahu bagaimana ceritanya sampai bisa dibuka selain Bia Cukai oke jadi disini ada lagi dari kreatornya sendiri dia bilang kayak gini ya guys yang berhak unboxing logistik itu hanya dua pihak satu Bia Cukai pengecekan manifest kedua kru atau tim yang punya logistik tersebut sedangkan yang di foto terakhir bukan orang Bia Cukai terlebih lagi bukan juga kru atau tim itulah yang menjadi perdebatan di kalangan pencerita balap maupun jurnalis mati oke salah besar berarti ya guys dia itu orang Indonesia ceroboh banget oke guys jadi video yang kedua masih sama lagi ini ada dari posan merdeka yang udah dibawasik ini posisi ambilannya sama oh beda beda dari samping butut kejadian ini karyawan lokal unboxing Ducati langsung dipecat seharusnya bisa membuka kargo hanya pihak Bia Cukai dan tim saja ini udah aman ini udah aman banget sih seharusnya ya tuh itu udah aman banget guys berapa ratus juta itu kotak ya sendiri apa guys kami kami sangat menyesal kejadian ini di luar kendali kami karyawan itu sudah dipecat ujar direktur eksekutif SBK Gregorio Lavilla seperti dikutip dari Speedwick kamis oh jadinya kamis oke baru ini MGPA membongkar kargo Ducati secara ilegal tersebut saat ini sudah dipecat pihak superbike sangat menyesalkan insiden seperti ini terjadi balapan superbike pekan depan sangat penting artinya bagi sirkuit medica dan Indonesia ini menjadi balapan pertama di sirkuit jalanin tersebut sebelum akan menggelar motor GP pada 2002 superbike Indonesia menjadi seri penutupan musim 2021 balapan kali ini juga menjadi penentu siapa yang menjadi juara dunia 2021 antara toprak Brazil Yamaha ke sejenatan reak kawasaki gue kagak ngerti tentang motor cuma yang gue tau ya salah ada salah satu komen juga dari netizen miris jadilah Indonesia yang maju bukan mundur warga satu orang ini baru lihat Dukati harusnya Indonesia malu mementingkan diri sendiri dan oposisi kita tidak bisa mematokkan Indonesia gitu sedangkan yang disini kesalahan cuma satu orang tanpa disadari mungkin dia gak tau gitu kalau bakal jadi seperti ini itu jangan mengatasnamakan Indonesia gitu sedangkan yang bermasalah cuma satu orang gitu cuma yang malu tetap Indonesia oke guys ini lagi ada video dari CNNB panitia lokal USBK Mandalika dipecat usai atakan untuk review motor di video selanjutnya anjir bisa gitu ya malah di review gak paham jelas-jelas itu masih rahasia dia udah 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 buka-buka aja pengen di review lagi tapi subscribe langsung naik anjir karena cuma dia yang berani ngebuka orang Ducati aja belum gitu belum berani masukin ke video ini video-nya tapi asli sini sponsornya banyak banget udah sayap polos banget serasa motor milik sendiri keren video lagi ada lagi gak sih ada nih viral bapak ini buka kotak motor Ducati sampai di sirkuit mandika lombok akhirnya dipecat iya itu 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 mahal bos dibuka-buka aja bos dan itu bukan barang lo bos mahal ya bos bahaya jadi bos jangan main-main sama motor Ducati bos ini lagi udah ditompon hampir 8 juta guys eden banget gara satu orang buat malu orang se-indonesia hayden ya gua kayak salut juga sih sama motor Ducati bos miliaran itu kayaknya bos yang kamu sentuh itu bos wow dengan polosnya dia foto guys ya mungkin dia gak tau resikonya nyam 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 love you jangan begitu ya lain kali kali mengalukan manitia lokal beritanya gila sih love you jangan begitu ya drill sini yang lakuin satu orang yang malu satu negara ya itu motor 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 luar sih bukan motor ini supra motor supra anda review itu tidak masalah prox oke ini ada klarifikasinya ya klarifikasi motor di unboxing oleh pihak biacukai untuk mengecek kelengkapan dokumen saat pengambilan gambar motor sudah dalam kondisi terbuka oke jadi seperti itu guys saran kalau bisa berita yang didapatkan jangan ditelan mentah-mentah ya tapi saya paham ini dunia netizen berita pertama pasti dikira fakta tapi saya setelah eh tapi saya salah telah menvideokan proses pengecekan jadi saya minta maaf yang sebesar besarnya untuk rakyat Indonesia telah membuat kalian malu bos gimana nih bos anda salah bos di video ini ya dan anda bukan berarti bukan kriunya dan bukan biaya cukai tetap salah sih mau biaya cukai mau ini di videoin di post mungkin ya dia mikir personality lah ya kalau dia ngepost di instagram ya orang bakal follow dia post di tiktok post di youtube ya banyak subscriber seperti itu sih terima kasih telah mengingatkan memberi pelajaran yang sangat berharga dalam hidupku saya memang tidak tahu sama sekali ini tidak boleh dipublikasikan video langsung saya privasi beberapa jam setelah di upload saya norak saya goblok dan terima kasih kalian memang luar biasa wow jadi dia kayak ngungkapin omongannya ya bagus sih anda telah mengakui oh dia upload di youtube ya guys oke di bawahnya apa thanks to netizen saya dan pekerja baru tahu bahwa memegang atau mengambil gambar motor tidak diperbolehkan anda kerja emang tidak ada tidak ada aturannya gitu pasti kan ada dong masa anda masuk tidak ada dilarang gitu sebelum ini 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 enggak seenggaknya kalau cari tahu gitu karena anda sudah berkerja di situ bos di situ bos untung ada kalian yang sudah memberi pengetahuan baru btw apa ada yang baru tahu hal ini dan goblok seperti kami white sekali lagi yang unboxing pihak biar cukai mengecek kelengkapan dokumen ya oh oh seperti itu ya ya cukai kan cek motor juga oh ah kita baca nih komen-komen netizen yang masih selalu klarifikasinya lebih ke play victim berasa jadi korban netizen we win kau benar sekali oh iya we win suka deh kau benar sekali iya ya dia kayak iya sih play victim ini namanya anda sudah salah bos terus anda menyalahkan netizen bos salah juga gak ada bener-benernya dan pas dah pasti lengkap dokumen yang ngapain di cek ini balap dunia bukan balap road press wow kalau gak tahu nanya jangan asal buka-buka aja maha ada kebiasaan dari dulu terlalu kepo orang Indonesia ayo belajar dari dikasih wild anda orang indonesia wild oke guys jadi videonya cukup sampai sini aja ini video lengkap banget kayaknya menurut gue udah ada video gue kumpulin dari video-video dari posisi dia ngambil kamera dari depan belakang sampai foto itu lengkap banget terus sampai ada klarifikasinya itu ada di channel youtubenya selalu kudet lembohol iyalah kalau gak ditutup abis diserang sama orang luar dan thank you banget udah nonton video ini and see you again sampai ketemu di next video and see you bye bye and see you thank you bye 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 bye